Jadi, hari ini praktikum kita itu tentang batang berdaun, morfologi batang. Sample yang diminta untuk dibawa itu ada lima sampel. Oke, ini modul. Jadi, bahan yang dibawa adalah alamanda, mengkudu, melati, kembang sepatu, dan lobak berdaun. Yang pertama adalah alamanda. Alamanda ini, kalau kalian ingat materi pada teori kita minggu lalu, ada namanya filotaksis, tata letak daun pada batang. Nah, karena topik kita praktikum kita hari ini adalah batang berdaun, maka erat hubungannya dengan tata letak daunnya itu pada batang. Siapa masih ingat ada apa saja sih tata letak batang pada daun itu? Oke, El, silakan. Jadi, tata letak daun pada batang itu ada tiga macam itu tersebar, atau folia sparsa, ada berhadapan bersilang, atau folia oposita, dan ada berkarang, atau folia vertisilata. Oke, ada tiga ya. Ada folia sparsa, tersebar, folia oposita, atau folia depusata, itu berhadapan bersilangan, dan terakhir adalah folia vertisilata, atau berkarang. Nah, intinya gampang. Kalau tersebar, tersebar itu setiap buku ada satu daun. Berhadapan bersilangan, setiap buku ada dua daun. Kalau berkarang, setiap buku ada lebih dari dua daun. Buku itu tahu ya, kemarin kita lihat sifat-sifat atau ciri-ciri umum dari batang itu, batang itu biasanya punya ruas-ruas. Pada ruas-ruas itu terdapat buku-buku. Nah, biasanya pada buku-buku inilah ada daunnya. Nah, terkait dengan letak daun pada buku-bukunya ini, maka dibagi menjadi ada folia sparsa, folia oposita, atau folia depusata, dan juga folia vertisilata. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah alamanda, daun alamanda ya. Oke, saya ada video ya, nanti saya upload di Leeds ya, supaya kalian bisa lihat contohnya. Ini folia vertisilata, berkarang. Karena ini satu buku, dia ada empat sampai lima daun pada alamanda. Nanti kalian lihat daun di sampel alamanda kalian. Itu dalam satu buku itu ada lebih dari dua daun. Nah, coba siapa yang punya alamanda. Syahra punya alamanda Syahra. Coba kasih lihat Syahra. Sebentar saya stop share dulu, kita lihat Syahra. Kasih lihat alamandanya. Oke, nah itu. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini sebentar. Dalam satu bukunya itu ada lebih dari dua. Di sini ada empat. Nah, di bawahnya ada berapa itu Syahra? Ada berapa daun? Satu, dua, tiga ya. Empat juga. Empat juga. Nah, empat daun. Nah, itu namanya berkarang. Ya? Oke. Thank you. Kita lanjut lagi. Berkarang ya. Nah, ini kemudian. Kita lihat mengkudu. Nah, mengkudu itu dalam satu buku dia terdapat dua daun. Nah, makanya dia termasuk kategori folia oposita atau folia depusata. Berhadapan bersilangan. Nah, boleh coba satu orang. Boleh kasih lihat siapa yang punya. Kansa, ada daun mengkudunya? Sebentar, ibu. Saya ambil dulu. Oke. Oke. Coba. Revian dulu deh. Revian, ada daun mengkudunya, Revian? Ada, ibu. Oke, coba kasih lihat. Nah, coba kasih lihat yang mana sih? Yang folia depusata atau folia oposita. Coba. Kelihatan? Nah, ini ya. Yang ini, ibu. Iya, betul. Jadi, ada dalam satu buku itu terdapat dua daun yang berhadapan. Nah, berhadapan bersilangan. Oke? Kelihatan ya? Oke. Kita lihat next. Next-nya itu adalah daun melati. Nah, melati ini sama dengan mengkudu ya. Folia oposita. Coba siapa yang punya daun melati. Siapa? Tiffany punya? Coba Tiffany. Tifa. Sudah, sebentar. Oke. Di siapin daunnya di dekat, di dekat mejanya ya? Oke. Nah, Tiffany coba kasih lihat ya. Salah. Sebentar. Tiffany mana? Coba Tiffany kasih lihat teman-temannya yang mana sih folia opositanya itu. Dalam satu buku terdapat dua daun. Boleh kasih lihat dekat-dekat. Mana bukunya? kelihatan enggak teman-teman? Nah. Oke. Coba. Oke. Terima kasih Tiffany. Coba Aurentia. Coba kasih lihat lagi Aurentia. Nah. Ya. 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 Berhadapan. Ya. Kelihatan ya? Sama dengan mengkudu tadi. Oke? Ya. Kita lihat berikutnya. Adalah kembang sepatu. Nah. Kembang sepatu. Coba. Siapa? Satu orang kembang sepatu. Siapa yang belum? Nah, Kansa tadi. Kansa. Kembang sepatu ada yang boleh Kansa. Kansa. Kasih lihat teman-temannya. Satu buku. Kembang sepatu ini sparsa ya. Folia sparsa. Artinya satu buku, satu daun. Coba kasih lihat bukunya. Bu, apa? Daunnya. Lebih geser ke belakang dikit, nak. Oke. Biar kelihatan semua. Nah, satu buku, satu daun. Batangnya dilihatin, nak. Batangnya. Oke. Nah, itu ya. Satu buku, satu daun. Oke? Satu buku, satu daun. Maka dia dinamakan folia sparsa. Tersebar. Mengikuti letak bukunya. Nah, biasanya kalau kita lebih detail lagi belajar morfologi, folia sparsa ini bisa kita ketahui rumusnya. Berdasarkan pada letak daunnya. Nah, itu kita nggak usah terlalu dalam ya. Karena itu botani banget. Nah, kita yang penting tahu bahwa tipu-tipunya itu seperti ini. Oke? Berikutnya yang terakhir adalah lobak. Nah, lobak. Kalau kita ingat lobak kemarin, berdasarkan jenis batangnya, dia termasuk tumbuhan apa ya? Coba. Nova. Dia termasuk tumbuhan apa? Nova Alianti? Kan berdasarkan batangnya, dia ada tanaman apa? Planta A. Kaulis sama kaulis. Nah, dia termasuk apa nih kalau lobak? Bentar, Bu. Kaulis yang lunak atau misalnya? Kaulis mungkin. Lokot gimana lokot? Termasuk planta A. Kaulis atau kaulis? Tidak. Terima kasih, Nova. Termasuk apa? Masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat? Raise hand, coba. Siapa yang masih ingat? Oke, El. Silahkan, El. Jadi, untuk lobak itu dia termasuk tumbuhan planta alkaulis. Itu berarti batangnya sebenarnya ada, tapi pendek. Jadi, kelihatannya itu daun-daunnya keluar dari atas. Jadi, dia termasuk planta alkaulis. Lobak, sawi, nah itu semuanya termasuk planta alkaulis. Jadi, dia kelihatan seperti tidak punya batang. Padahal dia ada. Dia ada batangnya, tapi batangnya itu terlalu pendek. terlalu pendek. Kalau kita tidak perhatiin betul-betul, itu tidak kelihatan. Padahal dia ada batangnya. Lobak ini kan punya daun ya. jadinya daunnya itu seolah-olah kelihatannya itu keluar dari akarnya. Padahal bukan. Padahal sebenarnya daunnya itu tetap ada di batangnya. Tapi karena batangnya terlalu pendek, jadinya dia kayak berjejal gitu di atas tanah. Nah, berjejal gitu di atas tanah. Padahal dia tetap satu buku, satu daun. Nah, makanya dia untuk lobak ini, dia termasuk tipe tersebar, folia sparsa. Tapi karena dia planta alkaulis, batangnya pendek, sehingga daunnya itu terlihat berjejal-jejal, sehingga disebut dengan susunan roset. Nah, karena dia rosetnya dekat akar, maka disebut roset akar. Nah, coba sekarang, Nova, coba kasih lihat gambar, gambar lagi. Coba kasih lihat lobaknya, nak. Nah, bisa dekat-dekat. Nah, Nova bisa lihat nggak di situ ada batangnya? Ini batangnya di atas itu, nak. Di atas. Di, no, no, no. Yang di dekat daun. Oh, ini. Betul, yang itu, yang pendek. Ya, yang pendek itu batangnya. Jadi, dia pendek sekali. Kecil sekali gitu. Jadi, seolah-olah kita tuh nggak tahu itu batang. Nah, itu batangnya yang pendek. Di tempat daunnya nempel itu batang. Nah, coba Nova pot. Nova cabut daunnya satu. Patahin daunnya satu. Lihat di situ. Bukan, lihat di batangnya. Ada bukunya nggak di batangnya? Bekas dia nempel. Nah, itu bukunya. Bukunya, buku-buku-bukunya itu sangat dekat jaraknya. Sehingga dia terlihat berjejal-jejal. Jadi, untuk lobak, sawi, itu dia termasuk tipe tersebar kloset. Ya, oke. Karena dia pelanta alkaulis. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan. Mengerjakan laporan praktikumnya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh dicapri saya. Oke? Jangan lupa isi presensi. Baiklah. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya upload videonya di Lids, ya. Sampai jumpa.